Intro Yo! Halo guys! Kembali lagi bersama gue, si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Revelation Mobile Nah disini gue bakal bahas cara ngebuka skill ultimate bintang 3 secara gratis ataupun free play guys ya Ini untuk semua kelas, jadi gue pukul rata semuanya bisa kalian ngebukanya guys ya Cuman disini gue kasih contohnya untuk kelas okultis Karena gue pake kelasnya yang satu ini ok Dan by the way gue pengen coba juga untuk will skill yang terbaru Ini buat PvP, 3 vs 3 dan juga 5 vs 5 guys ya Bakalan jadi rekomendasi banget buat kalian nanti war guild ataupun yang buat battle di starfallnya juga ya Ini bakal jadi rekomendasi banget sih kalo misalnya kan udah tau ya Wah 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 bakal jadi OP nih kalian kayaknya guys Tapi gak masalah kita bakal coba langsung bahas aja Yang pertama gue bakal bahas dulu cara ngebuka skill ultimate nya yang bintang 3 Kalian masuk aja ke pake dulu guys ya Jadi untuk skill ultimate nya Disini tuh gue ada yang namanya ini guys ya Devil Mind Dan juga satunya lagi itu namanya Talk of Elitmon guys ya Namanya agak susah banget kalo misalnya gue salah kata I'm sorry banget ya Untuk kelas yang lain kayak Paladin, terus Wood Mage, terus Blood Master juga Ataupun yang lain guys ya Gue gak tau seperti apa Kalo misalnya kalian ada yang tau kalian tinggal komen aja di kolom komentar Seperti biasa guys ya Dan ini dia Nah untuk kebukanya gimana bang? Oke gampang banget Kalian masuk aja di toko Disini guys ya Di Jajin juga bisa Kalian kalo misalnya bingung untuk tokonya Nah ini dia ke toko rack guys ya Kalian masuk aja di fitur thread Terus masuk di toko point Disini ada fitur yang namanya adalah Fairy Scale Nah ini dia guys ya Untuk fiturnya Buat kalian yang ingin beli buku buat ngebuka skill ultimate yang bintang 3 guys ya Tapi ini tingkatannya masih common Jadi masih warna hijau Belum masuk ke tingkatan yang lebih tinggi ataupun epic guys ya Untuk skill ultimate yang bintang 1 dan bintang 2 nya Gue ada yang udah masuk di tingkatan epic ya Yang satu ini guys ya Nah kita bakal coba cek dulu untuk skill ultimate nya Nah ini dia Jadi untuk yang ini Yang bintang 1 Ini udah masuk ke epic Untuk yang bintang 2 Gue udah masuk ke tingkat rare ya guys ya Wah mantap sekali Jadi ada by step by step nya Dan ini juga bisa kalian upgrade lagi Untuk tingkatannya Biar lebih OP guys ya Semakin tinggi tingkatannya Biasanya semakin bagus sih Kalo menurut gue ya Tuh Disini ada unit soul Tingkat 3 Dan juga ada unit soul Tingkat 4 Nah untuk dapetnya itu Cuman ada Di fitur toko rack guys ya Atau gak di toko yang tadi Namanya adalah Fairy scale Ya gue gak lupa namanya coy Kita bakal coba masuk dulu di toko Ini dia Nah gue bakal coba cek dulu guys ya Nah ini ada night grip yang tingkat 2 Untuk yang night grip tingkat 2 Gue gak perlu beli Karena gue udah dapetin Untuk yang soul unit Ini juga ada ya Tingkat 2 guys ya Ini juga gue udah beli Dan ada juga nirvana vault tingkat 3 nya juga Ini juga udah gue beli Untuk masuk ke tingkatan yang lebih bagus lagi Untuk yang tadi level 70 Atau gak yang skill ultimate bintang 3 Ini ada disini guys ya Ini dia nih Minimal level 70 ya Jadi kalian harus tunggu dulu guys ya Oh iya Kalo gak salah ada update yang terbaru ya Untuk boss dungeon nya sih Seinget gue Ada boss yang namanya adalah Evil Dragon Dan juga si Kong Giao Wah gila guys Gue udah coba cek di Youtube nya langsung Untuk gameplay revelation Itu ada guys ya Jadi developernya itu bikin Youtube Yang namanya adalah revelation Dan gue udah coba cek ya Untuk Dari segi grafisnya Ataupun tempatnya itu Seperti apa Pokoknya keren banget sih Jadi ini nanti naganya Itu gede banget coy Bener-bener gede sekali Kalo menurut gue sih Wah Mantep sekali guys ya Dan disini juga ada item Yang bisa kalian dapetin Yaitu Soul Braider Crystal Gue gak tau sih Untuk item yang saat ini Gunanya buat apa Soalnya ini nunggunya itu Di level 70 guys ya Mungkin nanti gue bakal bahasnya Di next video aja ya Oke Cuman itu aja guys ya Untuk cara kalian ngebuka Skill ultimate nya Gampang banget Kalian masuk aja di toko Yang namanya adalah Fenyscale ya Pokoknya ada disini Dan misalnya kalian pengen Dapetin box ultimate nya Disini juga ada ya Atau gak kalian pengen Dapetin batu-batu ya Buat upgrade Ravin nya Ini juga ada Mantap sekali Tapi gue kumpulin dulu nih Gue gak boleh habisin Untuk item rank nya guys ya Di Jata Kalo gak salah Sekali farming itu berapa ya Gue gak lupa sih Kita bakal coba cek dulu Oh iya 8000 guys Di Jata Satu minggu itu 8000 ya Kalo misalnya Udah 8000 Udah max Kalian farming Itu gak bakal bisa dapetin Point rank nya guys ya Jadi seperti itu Oke Nah kita bakal coba lanjut lagi Untuk pembahasan build skill ultimate Untuk kelas occultus guys ya Ini dijamin anti-lock Dan juga bisa mengubah Demake yang diterima Menjadi HP coy Wah gila ya Ini bener-bener keren banget Dan bakalan jadi rekomendasi banget Untuk kalian yang buat 3 phase 3 battle guys ya 5 phase 5 Dan juga PvP Wah Kita bakal coba langsung To the point aja Dan ini dia skill Buat gue pake untuk PvP 3 phase 3 Dan juga 5 phase 5 guys ya Yang pertama Disini gue pake skill Untuk yang namanya Sigi Rebit ya Jadi kalo misalnya Kalian kena kontrol Sama player Atau gak yang lain guys ya Ini bakal Gimana guys ya Bakal kebal Bakal imunnya itu gede banget ya Jadi kalian gak bakal Kena lock Kena skill stunnya Dari si siapa Kelasnya paladin Misalnya itu yang bikin gue sebel banget Yang narik itu guys ya Yang ada karakter bayangannya Dan juga kayak Gempa buminya itu guys ya Itu yang bikin gue sebel banget sih Nah ini bisa kalian Antisipasi pake skill Sigi Rebitnya ya Ini cocok banget buat PvP Dan juga 3 phase 3 guys ya Bakal cocok banget Nah sisanya seperti biasa Yang udah gue bahas kemarin Yang buat skill OP Dari kelas Occultist Guys ya Kalian bisa pake skill Yang namanya adalah Void for Dark Terus kalian juga bisa pake skill Yang namanya adalah Soul Ripper Dan juga kalian bisa pake Skill Soul Reduction Itu juga bisa Bukan reduction ya Seduction maksud gue ya Atau gak kalian bisa pake skill Yang namanya adalah Soul Cane Dark Nah ini juga bakal cocok banget ya Nah untuk skill ultimate Yang paling recommend banget ya Buat kalian PvP Kalian bisa pake skill ultimate Yang namanya adalah Nirvana Vault Nah ini dia nih Kalau misalnya kalian dikroyok Sama player Terus kalian kayak semacam Gimana guys ya Diincer ya Diincer sama player-player Ketika battle 5 vs 5 Nah ini Jadi solusinya nih Kalian bisa pake skill ultimate Yang namanya adalah Nirvana Vault Jadi kalau misalnya Kena Dematch dari musuh Itu bisa berubah Menjadi HP Tapi dengan catatan Kalau misalnya HP kalian udah Rendah banget guys ya Oke Ataupun udah masuk Di pertengahan tuh Untuk dari segi Apa Mungkin digitnya Dari segi HPnya Nah itu bisa kalian pake Kalau misalnya masih full Ya jangan kalian pake guys ya Kalau misalnya kalian full Kalian pake ya Kalian gak bakal bisa Meningkatkan HPnya ya guys ya Jadi tetep aja full gitu ya Jadi ini buat Antisipasi aja Kalau misalnya HP kalian Udah mulai agak kritis Nah jadi seperti itu ya Nah untuk skill ultimate nya Kalian bisa pake Night Grip nya juga Nah kalau yang satu ini Gue gak perlu bahas ulang Jadi ini bisa Ngekontrol musuhnya ya Oke kita bakal coba langsung Battle aja Mungkin battle nya Distarval aja ya Kan distarval kan banyak player tuh Mungkin kan kadang Gue dikroyok Sama player-player Bisa battle melawan 3 guys ya Atau gak battle melawan 4 Nah jadi gue battle nya langsung di Starval aja ya Yang lebih mudah aja guys ya Kalau di Mungkin apa ya Di arena Itu kan PVP ya Kayak gimana banget lah Kalau di arena guys ya Udah biasa coy Ini gue bahasnya Kalau misalnya dikroyok gitu ya Oke kita bakal coba masuk di battle Nah di Starval battle Ini dia Kita bakal coba Battlenya solo Oke kita bakal coba battle solo aja Nah guys Gue udah masuk di lokasi Battlenya ya Oke kita bakal coba experiment Untuk skill terbaru guys ya Ataupun build terbaru Untuk kelas okultis Yang anti-lock Dan juga bisa Merubah DMAC menjadi HP Jadi gak cuman Kelas Sword magi doang guys ya Untuk kelas yang okultis Juga ada coy Cuman durasinya Agak lebih Berbeda guys ya Oke Untuk yang Sword magi Kalau gak salah sih Sekitar 10 detik Tapi untuk yang okultis ini Cuman 5 detik guys ya Bedanya Untuk skill ultimate Yang Nilfana vaultnya itu Bisa kalian sambil Lari-lari Tapi untuk yang Sword magi itu Gak bisa guys ya Nah udah langsung kebukaan nih Let's go Gue dikroyok ya Gue dikroyok Nah anti-lock Oke Anti-lock guys ya Wah gue mati dulu nih Bentar dulu Aduh skill ultimate nya Ini gak kebuka coy Ya ampun Ada yang maju ya Tapi gak masalah Kita bakal coba Lanjut lagi Kita tunggu dulu ini Untuk waktu revive nya Nice banget Dan kita bakal coba Masuk ke tengah coy Oke Wah Biru menguasai Punya gue ya Oke Nah ini dia Kita bakal coba Hajar dulu Ambil Satu Nice 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 Pakai ini Santai Pakai ini lagi Nah anti-lock ya Bukan jaga-jaga guys Lock lagi Nah puas loh Oke Santai Santai Wah ini Waduh 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 Pakai ini guys Pakai ini guys Wah gila sih mantep Sakit ternyata ya Oke Ini bisa kalian battle Dengan Party guys Ataupun dengan temen kalian Ini juga bisa Jadi kalau misalnya Kalian pengen battle Sama party Minimal kalian harus Bikin Yang namanya Adalah Partner Eh bukan Partner sih Kayaknya Partner ya Atau apa ya Gue agak lupa Singet gue Kayaknya Partner guys ya Atau enggak ya Guru dan murid juga Kayaknya bakal berpengaruh juga Oke Oke kita serang dulu Hajar 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 lagi Ngisi darah Mantap Oh Nah kita pake nih skillnya nih Nah kayak gini guys ya Oke Nah baru kalau misalnya kalian kena serang Tuh darahnya bakal naik Jadi kalian gak boleh kena serang dari musuhnya dulu Jadi harus mengindar dulu guys Oke Ya mungkin kalau mau gue sih perbeda cuma kayak gitu doang Lah Belum mati ternyata Belum mati Ya ampun Oke Hajar Tenang coy Santoy Wah iya ada cooldown ya Gue agak lupa Oh Geser 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 Isi darah isi darah Isi darah isi darah Wah Wah curang Kenapa buat player Kenapa bukan buat gue Ya ampun Wah Sebel sih Ternyata kepake buat player juga coy Wah Wah Mantep ya Gue pake lagi Ya kan gue bilang apa tuh Buat player Pantesan Tadi gue coba cek Gak ada Ya ampun Ternyata buat player juga bisa Jadi kalau misalnya kalian bareng sama tim kalian Ini bakal jadi rekomendasi banget sih ya Oke Wah bener ya Untuk 5-5 bakal jadi rekomendasi guys Kalau menurut gue sih Nah Ke gue nih Oke Imun lagi coy Cantuy Kuat ini ya Tahan lama guys Enak sih Menang ya ternyata Keren gue kalah ya Mantep ya Mantep mantep Kalau gue mantep sih guys Kan gak coba aja ya Wah Keren gue tadi tuh pas gue ngebuka Kok gak ada ya Ternyata Ketika gue battle Walaupun ini gue mainnya solo guys ya Di Sarval Ya tadi kayak tadi guys ya Ternyata buat player yang lain gitu Yang darahnya itu hampir sekarat Itu bisa dibantu coy Dan kalau misalnya gue tadi sendirian Gedi kroyok sama player guys ya Oke Nah itu bisa kebuka tuh Enak banget tuh Kan darahnya langsung Cuman durasinya itu Ya gimana banget ya Terlalu cepet guys Kalau menurut gue sih Pokoknya intinya berbeda sih Kalau menurut gue ya Untuk yang okultis Sama yang sword mage Nah ini dia Pokoknya kalian tinggal baca-baca aja Dimana di make yang diterima Bisa berubah menjadi efek heal Nah Jadi ini guys ya Oke Jadi cooldownnya itu cukup Gimana banget ya Mungkin jangkauannya Ah bener kan tuh Teman dengan HP terendah Dalam jangkauan Dipilih selama 5 detik Ah Jadi kalau ada teman Yang darahnya itu sekarat Kalau misalnya kalian pake Invanavolt Itu buat teman kalian Oke mungkin itu aja guys ya Untuk membahaskan kali ini Semoga kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like, komen Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video gameplay yang satu ini Kalau misalnya gue ada salah kata Ataupun yang lain Mohon maaf banget Ya guys ya Kalau misalnya kalian ada tambahan Kalian tinggal komen aja Di kolom komentar Seperti biasa See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay Yeay Bye 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 Terima kasih.